Nah ini yang laki, yang perempuan, yang perempuan disini pak, yang perempuan disini pak, kurang lebih dari sekarang itu 2 meter, yang perempuan, yang sekarang yang namanya Pina. Suroto, salah satu saksi yang pertama kali menemukan Pina dan Eki memperlihatkan posisi keduanya ini saat terletak dengan luka parah di jalan perjuangan kota Cirebon. Suroto melihat Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan, sementara Pina masih hidup karena sempat meminta tolong kepadanya. Suroto menduga keduanya menjadi korban penganiayaan dan kekerasan karena melihat banyak luka di tubuhnya. Suroto menjadi salah satu saksi yang muncul ke publik setelah kasus pembunuhan Pina dan Eki kembali menjadi sorotan dan diselidiki polisi. Penyelidikan kembali kasus kematian Pina membuat polisi kembali memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari saksi kunci seperti Liga Akbar dan Aeb hingga keluarga Pina. Tak hanya itu, polisi juga membuka hotline khusus untuk menampung banyaknya informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus pembunuhan Pina. Polisi meyakinkan publik informasi akan dianalisa penyidik secara profesional. Polda Jawa Barat membuka nomor hotline untuk penanganan kasus Pina di Cirebon. Akan kami lakukan analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga sama-sama kita imbau bijak dan bertanggungjawab memberikan informasi untuk menjaga dan menghargai keluarga toban. Sementara pengacara tersangka yang diduga otak pembunuhan Pina, Pegi Setiawan, mempertanyakan kini-kini penyidik yang belum menyerahkan berita acara pembunuhan hingga saat ini. Wasa hukum Pegi masih menduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan dan penetapan Pegi sebagai tersangka, sehingga mengaklukan pra-peradilan hingga permintaan gelar perkara khusus ke bares krim. Wasa dinam BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu terus berjalan, waktu terus berjalan berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami, yaitu PS. Gelar perkara khusus ini memang sudah kita ajukan, di Jakarta tapi ya, sama rekan kita. Kita tinggal tunggu hasilnya saja. Jadwalnya kapan akan dilakukan gelar perkara khusus. Mantan Kapolda Jawa Barat 2016, Irjen Purna Wirawan Anton Carlian menyebut, penyidik harus bisa membuktikan kasus pembunuhan Pina dengan menggunakan investigasi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik. Jika ada prosedur yang dinilai tidak tepat dilakukan pada 8 tahun silam, maka perlu ada audit penyidik polisi yang menangani kasus ini. Diperiksa tadi forensik DNA, bisa diperiksa juga IT, BTS-nya. Apakah betul yang bersangkutan saat itu berada di TKP? Nah, kalau scientific investigation-nya itu sudah kuat, mohon nanti bisa diterima oleh semua. Jangan sampai memaksakan kehendak bahwa ini bersalah, bahwa ini tidak bersalah. audit penyidikan, kalau kejaksaan juga bersalah, silakan, eksaminasi. Bisa, eksaminasi itu apa? Yaitu pengujian, pemeriksaan, surat-surat dakwaan, dan surat keputusan di pengadilan. Usai menangkap Pegi Setiawan, polisi sudah menghapus 2 DPO pelaku di kasus pembunuhan Vina. Namun polisi belum melakukan rekonstruksi ulang kembali di kasus ini. Tim Liputan Kompas TV Polisi membuka layanan hotline laporan warga untuk menampung informasi dari masyarakat dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan EK. Lantas, seberapa efektif cara ini untuk membongkar kembali kasus pembunuhan yang telah terjadi 8 tahun silam? Kita bahas dengan sejumlah narasumber, sudah bergabung bersama kami ada Pak Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi Fisip UI, dan Pak Susno Duwaji, mantan kabar reskrim. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, selamat sore Pak Adrianus. Sore Pak Susno, sore Bapak. Saya mau ke Pak Susno dulu. Pak Susno, sebenarnya kalau melihat Polda Jabar membuka hotline, apakah ini sebenarnya adalah langkah yang lazim, langkah yang biasa dilakukan oleh polisi? Atau Bapak melihatnya seperti apa? Pertama kita hargai ya, Polda Jawa Barat terbuka menerima informasi berupa apapun untuk memperkuat pembuktian perkara pembunuhan Vina dan EK. Ini bagus sekali. Kalau soal saksi kan sudah banyak, tapi sayangnya saksi satu dengan yang lain masih berseleweran. Kemudian ada juga saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan tahun 2017 mencabut beberapa poin dari kesaksiannya. Ya, kalau soal saksi sebanyak apapun juga itu nilainya tetap satu. Apalagi saksi satu dengan lain bertentangan. Nah, yang diharapkan oleh penyidik adalah bukti pendukung berupa scientific crime investigation sebagaimana dikemukakan oleh mantan Kapolda Jawa Barat tadi. Adakah tidak jari, kita fokus pada PG ya, yang sekarang ditahan jadi tersangka. Adakah tidak jari PG pada barang-barang yang ditemukan dalam peristiwa tersebut? Misalnya di helm, di sepeda motor. Kemudian di, apa namanya, samurai yang katanya ada samurai. Adakah, apa namanya, CCTV merekam gambar PG di lokasi kejadian? Adakah di handphone, handphone PG pada 2017, tidak ada bahwa handphone tersebut berada di sekitar BTS, di sekitar lokasi kejadian? Adakah DNA PG, adakah DNA PG atau DNA daripada pina dan eki di baju atau di badan PG? Adakah sperma PG, karena ini perkosaan, nempel di baju pakaian atau di tubuh dari pina? Nah, kalau itu semua tidak ada, ini agak sulit ya, kalau hanya mengandalkan keterangan-keterangan saksi. Seribu saksi pun nilainya hanya satu. Apalagi saksi yang dilemahkan oleh saksi yang lain, itu menjadi tidak ada nilainya. Jadi agak sulit pembuktiannya. Nah, makanya saya yakin Polda Jabar sangat terbuka untuk menerima masukan dari yang lain. Tapi apapun juga, tidak usah khawatir Polda Jabar, menyidik itu bukan berarti harus menghukum orang, harus membuat orang bersalah, tidak. Menyidik itu membuat terang suatu perkara. Kalau, dan menentukan siapa tersangkanya, setelah tersangka ketemu, terbukti apa tidak? Kalau tidak terbukti, dibebaskan itu prestasi. Tapi kalau terbukti, menurut penyidik, dilanjutkan kepada penuntutan. Itu juga terbukti, itu juga prestasi polisi. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa prestasi itu menjadikan orang yang sudah ditangkap dan ditahan harus dihukum. Nah, itu gawat kalau sudah kiblatnya ke sana. Jadi, makin cepat misalnya tidak terbukti, makin cepat ditangguhkan penahanannya, bila perlu, segera dihentikan penyidikannya, itu prestasi. Oke. Pak Adrianus, tadi kan dibilang kalau saksi semakin banyak, sebenarnya kalaupun saling melemahkan, jadi tidak kurang bernilai. Nah, kalau Pak Adrianus melihatnya dengan dibuka hotline ini, apakah sebenarnya bisa membantu penyidikan, membuat semakin terang, atau justru semakin banjir informasi, jadi mengaburkan penyidikan nantinya? Ya, saya mengikuti cara berpikir Pak Susno, dan lalu memang menjadi paling tidak pada saya, ada dua pertanyaan tuh. Apa sebetulnya kegunaan dari hotline ini? Apakah lebih dalam rangka untuk supaya polisi bersikap, terlihat bersikap terbuka, responsif, terkait dengan situasi di masyarakat, atau sebetulnya ini satu kegiatan yang, yang sebetulnya lebih dalam rangka, memang betul-betul dalam rangka mencari informasi baru. Tetapi, ketika memang ini dalam rangka informasi baru, bukankah gesture polisi dalam rangka, ketika kemarin, ketika menangkap saudara Peggy, itu gesture-nya kan yakin. Sudah firm bahwa Peggy lah pelaku satu-satunya, dua DPO lain tidak ada, dan kita tinggal memberkas untuk kemudian dimajukan ke pengadilan. Itu gesture yang saya tangkap dari perangan, dari Dinas Krimum ketika itu. Namun kemungkinan dalam perjalanan waktu, kelihatannya bukti yang dimiliki oleh Pol Dajabar juga bukanlah fakta keras ya. Bukanlah misalnya DNA, sidik jari, atau rekaman video, rekaman telepon yang boleh dikatakan sebagai sesuatu yang keras ya, yang merupakan fakta material. Tapi lebih merupakan fakta-fakta yang memang terdiri daripada saksi-saksi yang berbicara, atau saya mengilu sebagai telling atau saying witness, yang dalam hari ini memang soal memorinya menjadi berpasalah, Mbak. Baik, kan ini kita ngomong dalam waktu delapan tahun yang hari ini kita ngomong apa, delapan tahun kemudian amat mungkin kita berbicara berbeda, berubah, tidak ingat, lupa, atau sudah terganggu dengan apa kata orang, macem-macem. Hal mana kemudian tadi sudah berkata oleh Pak Susno, ada pula orang yang berkata sebaliknya. Tentu kita mengabaikan bahwa orang yang berkata sebalik ini kemungkinan punya kepentingan juga. Jadi saling berbetulan, maka mungkin sekali setelah mempertimbangkan hal-hal begitu, barulah kemudian Pol Dajabar berpikir untuk membuat hotline. Mungkinkah dalam hal ini apakah ini adalah satu langkah antara, Pak Susno, sebelum kemudian sampai kepada yang Bapak katakan untuk SPDG dan seterusnya, mungkin saja. Tapi saya kira tentu masyarakat akan berpikir bahwa kalau sampai kemudian setelah kemarin gesturenya yakin lalu kemudian tiba-tiba SPDG, tanpa melalui proses penerimaan informasi rasanya akan terlalu gimana ya, nanti polisi akan terlihat sebagai lemah gitu ya. Maka beberapa langkah akan dilakukan sebelum kemudian sampai ke SPDG jika memang hal itu memang sudah tidak lagi bisa tertahan oleh kepolisian. Demikian. Oke, Pak Susno tadi kan disebut juga soal awalnya polisi ini sudah kayak yakin, tapi kemudian membuka lagi hotline dengan memori yang sudah 8 tahun silam. Gimana polisi bisa mengujinya agar tetap hotline atau keterangan dari saksi ini bisa tetap merujuk kepada scientific crime investigation, Pak Susno? Ya, penyidiknya sekarang penyidik baru ya, bukan penyidik lama. Jadi dia berdasarkan memori putusan pengadilan, disebutkan nama PEGI, alamatnya cocok, ibunya sudah mengatakan PEGI, sekolahnya mengatakan PEGI, raportnya PEGI, kakaknya PEGI, itu sudah seribu persen PEGI, betul. Persoalannya, apakah PEGI ini pelaku? Nah, setelah diperiksa pala terhukum, yang kenal PEGI itu hanya satu. Padahal perbuatan ini perbuatan bersama. Yang tujuh, tidak kenal. Nah, kemudian yang kenal pun tidak mengatakan PEGI sebagai pelaku. Mengapa mereka tidak mengatakan PEGI sebagai pelaku? Karena mereka yang dihukum pun menolak mengatakan bahwa dia sebagai pelaku. Nah, saksi yang mengatakan si PEGI ada di lokasi adalah saksi yang namanya Aeb. Aeb melihat malam kejadian jam 10 malam, jarak 100 meter, tidak kenal dengan yang namanya PEGI, tapi tahu wajahnya PEGI. Dari segi peristiwa dan apa yang diucapkan, dan apalagi malam itu gelap dan hujan, sudah pasti Aeb ini bohong. Ini bahaya sekali, kalau berkas yang maju ke pengadilan, yang disidangkan, yang diputus sampai dengan hukuman seumur hidup, adalah berkas berdasarkan rekonstruksi cara berpikirnya Aeb. Ini bahaya. Mengapa bahaya nasib 8 manusia yang akan berada di situ sampai meninggal? Jadi kita harus mengakui, kalau ada kekeliruan ya keliru. Kalau misalnya si PEGI tidak terbukti bersalah, tidak cukup bukti, ya dilepaskan. Karena tujuan penyidikan itu jangan sampai menyimpang. Termasuk tujuan pengadilan jangan sampai menyimpang. Tujuan pengadilan itu memberikan keadilan. Itu hukum yang tertinggi. Apa? Kalau terdakwa itu bersalah, ya hukum sesuai kesalahannya. Kalau tidak terbukti, ya bebaskan. Dan satu lagi, ini Pak Adrianus, ya bagus sekali Pak Adrianus, ini kita memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia. Bila perlu Pak Adrianus, ya dalam UHAP yang baru nanti, hakim itu jangan diberi BAP Polri. Hakim silakan mencari fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sebabnya manakala hakim sudah memegang BAP berkas dari Polri, penyidik Polri, maka konstruksi berpikirnya, in mindnya sudah terpaku di BAP itu. Apalagi kalau hanya membaca kesimpulan. Ini untuk secara nasional, secara makro, Pak Adrianus selaku akademisi yang berikan masukan kepada DPR, tim UHAP, ya. Oke, terakhir Pak Adrianus, tadi kan disebut ya ada dua DPO yang kemudian dihilangkan, kemudian juga ada bukti-bukti, sebenarnya bukan bukti langsung nih. Bagaimana polisi bisa melakukan penyidikan agar penyidikan yang sedang berjalan ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kalau ada yang keliru itu bisa diluruskan agar ini penyidikannya tetap terbuka dan cepat? Nah, maka begini kemungkinan informasi yang masuk ya, betapapun tidak akurat, sampah, dan yang lain setelah dibuka hotline, itu pertama akan membuat semakin terang kasus PG, menuju pada kemungkinan pentersangkaan dan kemudian lalu dimajukan ke JPU, P21, atau seperti yang dikatakan oleh Pak Susno, SP3. Jadi, saya berpikir bahwa polisi tentu membuka kemungkinan untuk itu. Nah, yang kemungkinan lain adalah bahwa selain daripada informasi yang akan masuk itu, adalah dalam rangka untuk PG, tapi juga dalam rangka untuk kasus yang secara keseluruhan. Jadi, saya kira kita mesti berpikir clear nih, apakah kita hanya ngomongin PG saja atau ngomong kasus secara keseluruhan, di mana diduga bahwa terjadi abuse of power, terjadi yang namanya miscarriage of justice, yakni peradilan sesat di mana ke sebelas orang ini bukanlah pelakunya. Sebelas itu ya setelah dikurangi dua ya berarti tinggal sembilan, begitulah ya. Nah, maka terkait dengan dugaan miscarriage of justice ini, maka bagaimana kita melihat informasi-informasi yang banyak itu, yang diperoleh oleh polisi setelah dibukanya hotline. Makanya saya kira akan ada beberapa kemungkinan. Pertama, tentu saja kalau terhadap saudari Tata ya, yang sudah bebas itu, maka tentu akan amat tergantung pada apakah pengacaranya dan yang bersekutuan sendiri, itu akan mengajukan PK atau tidak. Nah, jadi kalau memang diajukan PK, maka tentu informasi yang akan didapat oleh Polri ini, sekalian dapat dipakai untuk mengatakan bahwa memang PK-nya benar, dan kemudian lalu nanti saudara Tata ini akan dibersihkan namanya. Yang kedua adalah terkait dengan Peggy. Maka tentu kalau memang nanti Peggy itu nanti akan di SP3, lalu kemudian akan menuntut pembersihan namanya, maka tentu dengan informasi yang akan diterima oleh Polri, maka lalu kemudian Polri akan berserhati mengatakan bahwa memang benar, bahwa Peggy bukan pelakunya, dan bersedia untuk membersihkan namanya. Sebagai yang tadi dikatakan oleh Pak Susudok. Yang repot Pak adalah terhadap tujuh orang yang sekarang masih menjalani pidana. Nah, apa mekanisme hukum acara yang bisa kemudian membuat mereka itu, kemudian lalu pada saat sedang menjalani pidana-pidananya, kemudian lalu apakah tiba-tiba lalu kemudian pidana-pidana tiba-tiba dihentikan, apakah kemudian tiba-tiba bisa diajukan PK pada saat sedang menjalani pidana, atau apa? Nah, di sini saya kira hukum acara kita tidak mengatur itu. Nah, mesti ada menurut saya intervensi kalau boleh dibilang itu dari politik, untuk kemudian meminta dibukanya kembali kasus tujuh orang ini. Jadi sekali lagi, perlu ada semacam clear dari segi agendanya, jangan semuanya itu baliut, sehingga kemudian lalu menjadi sigut bagi kita sebagai masyarakat. Demikian. Baik, kita tunggu seperti apa penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih Guru Besar Kriminologi Fisip UI, Pak Adrianus Meliala, dan terima kasih Mantan Kabar Eskrim, Komjen Paul Susnodo Aji. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore Pak Adrianus, selamat sore Mas Indi. Terima kasih.